Crank Deflection Apa itu webcrank deflection? Tujuannya apa? Apa yang melaksananya? Halo Jumpa lagi dengan Lilin Tua Dalam keadaan yang sehat ya Siswa SMK Pelayaran Para Kadit Atau Taruna Sekolah atau Akademi Atau Politeknik Yang saya Banggakan yang akan nantinya Jadi Perwira mesin Pelayaran niaga Yang Profesional Work Class Para Rating Tingkat Dunia Ya Para Pelaut Muda Yang harus berani bersaing Dengan Pelaut Mesin Manapun Para Instruktur Yang kami banggakan Hari ini Hari ini Saya akan menyampaikan Suatu permintaan Usulan Atau Apa Ya semacam usulan Dari senior saya Jadi kalau saya Sekarang umur 74 Beliau senior Satu angkatan di atas saya Beliau juga sebagai Masnis empat saya Pada saat saya Praktek Saya Kadit Saya Perala Saya Perola Ya Tahun 1968 Di kapal uap Namanya Kapal uap Jaya Widya Ya Kapal uap Jaya Widya Berarti kalau Anda Tahu kapal uap Memahami kapal uap Seperti Punyanya Titanic Ada Ruang Mesin Ada Ruang Boiler Room And Engine Room Engine Room Kapalnya Kapal porak Mesin Wap porak Jadi Nah Yang nanti Berhubungan Dengan yang akan Saya terangkan ini Sama prinsipnya Bagian-bagian Mesin Turak Maupun Mesin Diesel Ya Yang membedakan Adalah Mesin Wap porak Itu External Combustion Algin Kalau diesel Internal Combustion Algin Bagian-bagiannya Sama Banyak Pengalaman Yang Saya Dapatkan Dari belinya Selaktu Saya Kadit Ya Beliau Menyampaikan Selama ini Banyak Inginir Yang tidak Tahu Dan Tidak Bisa Melakukan Webcrank Deflection Apa Itu Webcrank Deflection Tujuannya Apa Bagaimana Melaksanakannya Nah Ini Mumpung Anda Masih Sisa Mumpung Anda Masih Kadet Mumpung Anda Masih Perwira Muda Mumpung Anda Masih Euler Rating Sebagai Sporting Level Yang Membantu Eh Sebagai Sporting Level Yang Membantu Operational Level Sudah Haris Memahami Apa Yang Akan Saya Jelas Oke Crank Web Deflection Kita Sisihkan Deflection Kita Ngomong Webcrank Banyak Di Antara Anda Waktu Di Pendidikan Barangkali Lupa Apa Itu Webcrank Webcrank Bagian Dari Mesin Yang Namanya Webcrank Yang Sebelah Mana Barangkali Pak Instruktur Lupa Atau Belum Saya Mencoba Untuk Mengingatkan Kembali Iya Saya Mengajak Anda Mengingat Kembali Tentang Belahan Dari Mesin Dua Tak Mesin Induk Dua Tak Two Stroke Main Engine Lengkapnya Two Stroke Main Engine Ini Yang Anda Lihat Ini Adalah Termasuk Mesin Berbatang Torak Atau Mesin Berkepala Silinder Sebab Ada Satu Jenis Lagi Mesin Yang Tidak Berbatang Torak Atau Tidak Berkepala Silang Namanya Trang Kristen Engine Ya Yang Kita Sebutkan Ini Adalah Mesin Berbatang Torak Tadi Kita Ngomong Dari Awalnya Adalah Web Crank Deflection Yang Mana Yang Disebut Web Crank Kadangkali Saya Harus Menjelaskan Dulu Mengingatkan Anda Dulu Kalau Ini Sebuah Mesin Maka Ada Bagian Yang Bergerak Ada Bagian Yang Tidak Bergerak Bagian Yang Tidak Bergerak Mulai Dari Atas Adalah Silinder Head Atau Kepala Silinder Ya Disitu Duduk Nanti Kalau Yang Macem Mesin Ini Adalah Duduk Satu Set X-House Valet X-House Nya Sendiri Rumahnya Sendiri Diam Tapi Di Dalamnya Ada Valet Setelah Silinder Head Maka Turun Silinder Blok Di Dalam Silinder Blok Atau Silinder Mantel Atau Silinder Jaket Terpasang Silinder Liner Tergantung Dari Sistem Pembilasannya Silinder Liner Ini Nanti Punya Lubang Lubang Inport Inlet Inlet Port Sebagai Yang Anda Ketahui Bahwa Untuk Dua Taf Itu Ada Tiga Pembilasan Yang Penting Sebetulnya Ada Empat Tapi Tiga Yang Sering Kita Jumai Yaitu Pembilasan Memanjang Seperti Yang Kita Lihat Ini Port Cuma Satu Inlet Port Masuk Pembilasan Keluar Ke Clip Gas Luan Ini Kemudian Ada Pembilasan Memutar Berarti Di Dalam Slinger Liner Nanti Ada Dua Lubang Sederatan Lubang Dua Deratan Lubang Lubang Masuk Dan Lubang Keluar Sementara Yang Melintang Itu Ada Dua Tapi Berhadapan Masuk Dari kiri Keluar Ke kanan Yang Anda Lihat Ini Adalah Pembilasan Melintang Oke Tadi Sudah Sampai Selinter Blok Yang Diam Turun Sedikit Apa Namanya Crank Case Kalau Mesin Kecil Disebut Carter Crank Case Baru Frame Tempat Duduk Untuk Yang Bergerak Mulai Dari Atas Tadi Ada Klep 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 Apa Ini Klep Gas Buang Exhaust Gas Palef Yang Anda Lihat Disini Tidak Pakai Ropan Lagi Tapi Saya Pakai Tenaga Hydraulic Kemudian Kebawah Piston Piston Bergerak Naik Turun Juga Karena Apa Namanya Untuk Mendorong Piston Road Atau Batang Torak Batang Torak Ini Oleh Kepala Silang Bahasa Inggrisnya Crosshair Geraannya Dari Geraan Lurus Dipindah Menjadi Geraan Memutar Oleh Apa Batang Penggerak Atau Connecting Road Connecting Road Anda Lihat Disana Connecting Road Dari Connecting Road Baru Ke Apa Namanya Crank Pin Crank Pin Pen Penanya Nanti Ada Crank Pin Menggerakkan Crank Engkol Baru Engkol Ini Jadi Satu Dengan As Yang Disebut Kalau Tadi Cuma Pin Untuk Crank Pin Crank Pin Kalau Ini Crank Shaft Ini Shaft Induk Yang Kalau Tadi Biringnya Disebut Crank Pin Biring Ini Biringnya Bantalannya Disebut Men Biring Ini Yang Apa Namanya Yang Men Crank Shaft Dan ada Engkolnya Crank Inilah Yang Yang Akan Kita Ukur Ini Karena Ini Bisa Jadi Apa Namanya Karena Fatigue Atau Karena Sesuatu Hal Bisa Patah Nah Patah Itu Tidak Seketika Mesti Ada Gejala Gejalanya Sebagai Masinis Yang Punya Dua Tugas Yaitu Workkeeping And Maintenance Dalam hal Maintenance Ini Kita Mengerjakannya Ya Oke Nah Ini Adalah Crank Shaft Men Ano Crank Shaft Tadi Dari Apa Namanya Crank Shaft Ini Kita Akan Mengukur Kelurusan Dari Shaft Dengan Cara Mengukur Jarak Pipi Engkol Ya Beb Pipi Engkol Itu Beb Crank Ya Kalau Itu Tidak Dimpur Bukan Tidak Mungkin Suatu Ketika Karena Sesuatu Apakah Pernah Tabraan Apakah Ban Dari Tiap Silinder Itu Tidak Rata Tidak Imbang Maka Akan Terjadi Peristiwa Yang Nomor Dua Di bawah Yang Tengah Yaitu Apa Namanya Pipinya Menciut Sehingga Membuat Penanya Juga Bengkok Mainshaft Nya Juga Bengkok Atau Kejadian Yang Paling Bawah Yaitu Apana Mekar Sementara Pipi Engkonya Apana Menciut Tugasnya Kita Adalah Mengukur Jarak Ini Dan Jarak Ini Seyugianya Harus Urus Sebagaimana Saat Selesai Dibuat Dari Pabrik Dan Nanti Ada Ukuran Ada Format Yang Harus Kita Isi Dari Hasil Pengukuran Itu Jadi Tujuk Bukan Hanya Bisa Ngambil Caranya Tapi Juga Harus Tahu Tujuannya Dan Tahu Membaca Hasil Tersebut Ya Oke Jadi Anda Sudah Ingat Kembali Ini Loh Yang Namanya Apa Namanya Crank Shove Dan Web Crank Ya Oke Ada Tiga Kejadian Kejadian Yang Di Atas Itu Yang Normal Yang Urus Yang Tengah Itu Membuka Yang Apa Paling Bawah Menyempit Yang Akan Jadi Kurbanya Selain Crank Ben Juga Crank Shove Ya Oke Kita Lihat Untuk Itu Kita Harus Siapkan Alat Harus Tahu Alat Alat Tahu Bagaimana Apa Namanya Mengoperasikan Alat Ini Menggunakan Alat Ini Untuk Kepuluhan Itu Tadi Alat Ini Yang Namanya Caliber Ya Dial Ya Bekerja Berdasarkan Penekanan Ya Penekannya Sangat Pekas Sekali Ya Sekian Millimeter Jarumnya Akan Langsung Menunjuk Makin Ditekan Dia Akan Menunjuk Lagi Makin Ditekan Dia Akan Menunjuk Untar Nah Kalau Dia Direnggang Dia Akan Berputar Terbalik Kesono Dan Kemarinya Inilah Yang Harus Kita Ukur Kalau Kesono Ini Nanti Kalau Ketekan Ini Kita Tandakan Plus Kalau Merenggang Kita Kasih Tanda Minus Supaya Kita Tahu Tidak Lupa Maka Pada Start Nanti Seyugianya Anda Menggunakan Angka Nol Pada Saat Start Dengan Catatan Ketegangan Daripada Tatang Ini Harus Sedemikian Sehingga Jangan Sampai Pada Saat Nanti Barang Kali Terjadi Kelongkaran Biar Jatuh Maka Kita Harus Pintar Pintar Nyari Merasakan Ini Ketegangannya Sudah Bagus Andai Kata Nanti Dia Mekar Dia Tidak Jatuh Karena Nanti Di Web Di Pipinya Itu Ada Titik-titik Yang Bisa Dipasang Ujung Jarum Dari Kaliper Dial 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 Ini Dilengkapi Dengan Beberapa Batang Cadangan Untuk Menyesuaikan Ukuran Jarak Ukuran Ya Ukuran jarak Antara pipi Dan pipi Ada yang Kecil Ada yang Gede Ada yang Gede Maka Disitu Disiapkan Disiapkan Untuk Lakinya Dan Perempuannya Ya Sehingga Bisa Diperpanjang Dan Bisa Di Persembih Oke Kita sudah Mengenal Alatnya Kita harus Tahu Alatnya Bisa Masanya Dan Bisa Membacanya Ya Untuk Untuk Itu Nanti Anda Juga Sudah Harus Bisa Membaca Format Yang Sudah Disiapkan Oleh Kapal Dalam Ini Juga Oleh Pabrik Sesuai Dengan Manual Punya Anda Sudah Disodorin Anda Sudah Siapkan Sebuah Format Yang Harus Anda Isi Pada Saat Dari Hasil Pengukuran Tadi Pada Saat Dipasang Ya Saat Dipasang Kalau Ini Diputer Langsung Anda Akan Kena Apa Namanya Batang Penggeraknya Maka Pengukurannya Harus Mulai Dari Titik X Titik X Itu Sekian Derajat Sesudah Apa 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 Mendekati Batang Penggerak Connecting Rod Kemudian Diputer Pada Saat Diputer Sampai Ketitik P Yaitu Kiri 90 Derajat Mutar 90 Derajat Itu Dipur Berapa Pada Saat Pipinya Di Atas Itu Berapa Pada Saat Pipinya Kanan S Berapa Dan Sekian Derajat Sebelum Nyinggol Batang Penggeraknya Itu Sehingga Ada Posisi X Posisi P Posisi P Posisi S Dan Posisi E Ya Pot Top And Sagot X M E Hasil Hasil Nanti Dimasukkan Kedalam Format Yang Sudah Disiapkan Ini Disitu Ada Silinder Kolom Silinder Satu Dua Tiga Empat Lima Six Dan Sebagainya Kemudian Posisi Ada Kolom Posisi Dari Dial Dari Carriper Dari Alat Kukurn Yaitu Posisi Di X Posisi Di Port Posisi Di Top Dan Posisi Di Stabber Side Kanan Dan E C Ya Tadi C Nanti Akan Ada Tugas Dari Kamu Yaitu Mengukur Berapa B B Jadi Nanti Ada Rata-rata B Jarak Tengkel Yang Ada Di Bawah Yaitu Sejauh X Sebesar X Plus A Per Dua Jadi yang Sementara Yang di Atas Nanti Jadi hasilan B itu Nanti yang Akan kita Pakai Dalam Menentukan Vertical Plain Dan Horizontal Untuk Vertical Plainnya Itu nanti Top Dikurangi B Sementara Untuk Horizon B Dikurangi S Oke Sekarang Anda Mulai Bayangkan Pasang Itu di Kedua WP Yang ada Titik Ada Lubang Kecil Yang bisa Dimasukkan Ini Kadang-kadang Anda punya Alat Yang tidak Pakai lubang Tapi pakai Kom Magnit Magnit Disini Nempel Magnit Disini Jadi Bukan Sistem Apa Namanya Jarum Bukan Sistem Jarum Tapi Sistem Magnit Block Ya Sama Posisinya Tetap X, B, T, S, dan A Bisa ya Oke Kemudian Kita langsung Ini Posisinya Tadi Pasang Caliber Pasang Dial Pasang Gids Pasang Alat Ukur Antara Kedua Pipi Antara Kedua Web Crank Web Ya Jangan Sampai Kendor Kalau Kendor Nanti Jatuh Pada Saat Andai Kata Terjadi Pengembangan Ya Dan Jangan Terlalu Pendek Nanti Tidak Bisa Gerak Maka Sudah Harus Anda Rasakan Nah Bisa Berputar Bisa Berputar Ke kanan Bisa Berputar Ke kiri Jadi Itu Crankshaft Ini Crankpin Jadi Crankpin Itu Bisa Patah Crankshaft Nya Juga Bisa Patah Kalau Kita Tidak Jeli Mengukur Ngecek Karena Patah Itu Tidak Seketika Mesti Ada Tanda-tanda Saya Pernah Ngalamin Serah Terima Jadi Serah Terima Di Mesin Yang Sudah Patah Asnya Yang Matain AKM Yang Lama Serah Terima Ke Saya Saya Nungguin Bagaimana Mengganti As yang Kali Ya Oke Anda Sekarang Sudah Bisa Membayangkan Dan Mengerti Bagaimana Masangnya Dengan Apa Yang Dipasang Setelah Ini Kamu Pasang Dan Kamu Setel Di Angka 0 Ya Pada X Pada Posisi X Itu Kamu Setel 0 Sebetulnya Berapapun Boleh Asal Lapal Sono Berapa Kesini Berapa Intinya Adalah Kesalah Nambah Kesini Ngurangin Jadi Kalau 0 Kita Sama Sama Tahu Kalau Kesana Nanti Plus Kesini Min Jadi Kalau Plus Dikurangi Min Berarti Enak Kalau Min Dikurangi Min Jadi Plus Oke Kita Lihat Contoh Dari Pengukuran Silinder Satu Mendapatkan Posisi Satu 0 Nah Posisi X 0 Pada Silinder Satu Pada Silinder Satu Waktu Diputar Dipusat Dia Muter 50 Terus B Pada Saat Di Atas Topnya 100 Pada Startboard Side Dia 50 Pada E Dia Min 20 Jadi Dia Mengembang Mengembang Min 20 Kalau 50 Tadi Menyempit 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 Tapi Pada Saat Di Posisi E Dia Mengembang Sehingga Nilai B 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 Coba Nanti D B B B B B Sininder 2 Sininder 2 Sininder 2 Sininder 2 Pertama Kali Posisi X Jadi Kita Torrent Lagi Sininder 2 Sininder 2 Sekarang Kita Main P B B B Dipasang Diposisikan Dayanya Bisa Dipasang Di X 0 Di 0 Kita Pelan-pelan Sampai Posisi P Jadet Berapa Ternyata Disitu 20 Torrent Lagi Dapat Di Top 30 Di Torrent Lagi Sampai Ke Kanan Dapat 30 30 Itu Ngembang Menciut Lalu Plus Itu Menciut Kemudian E 20 Sehingga Nilai B Dapat 20 Demikian Seterusnya Sampai Selinder Terakhir Disini Selinder Nomor 6 Setelah Selinder Nomor 6 Tahu B Tahu Maka Vertical Blint Misalignment Didapet Ketidak Lurusannya Didapet Ketidak Lurusan Vertikal Dan Ketidak Lurusan Horizontal Ya Yaitu Di kolom Yang Yang akan Kita Lihat Yang mana Kelurusan Di Vertikalnya Ya Terus Itu Kelurusan Di vertikal Tadi Yang Dapat 110 Yang Dapat Ini Segala Macam Itu Kita Plot Di format Yang Sudah Disediakan Juga Format Ini Adalah Format Untuk Mengetahui Hasil Ukuranmu Itu Menandakan Safe Mu Shaf Mu Poros Mu Bener Enggak Alignment Enggak Ya Jadi Bagaimana Ngeplotnya Garis Lurus Itu Adalah Garis Besarnya Atau Nile Langkah Torak Ada Langkah Torak Satu Meter Sekian Ada Langkah Satu Meter Sekian Mendapatkan Dua Meter Dan Sebagainya Nah Ini Adalah Langkah Toraknya Ukurannya Meter Sementara Yang Bawah Itu Adalah Hasil Vertical Misalignment Mu Tadi Ya Dimana Anda Mendapatkan Nilai 110 Terus Berapa Tadi Katakanlah Kita Ambil Yang 110 Tadi Kalau Kira-kira Atau Kalau Kamu Tahu Sudah Mesinmu Langkah Toraknya Satu Meter Maka Ambil Garis Horizontal Dimulai Dari Angka Satu Terjajar Horizontal Berpotongan Dengan Kamu Taruh 110 Di Garis Horizontal Itu Garis Misalignment Vertical Misalignment Kamu Tarik Ke Atas Perpotongan Antara Horizontal Dari Satu Dan Vertical 110 Itu Nanti Ketemunya Di Daerah Mana Kalau Ketemunya Di Daerah Yang Kedua Maka Asmu Masih Aman Karena Belum Melewati Maksimal Toleransi Kalau Yang Di Daerah Sini Benar Benar Masih Normal Belum Dapat Apa Mungkin Jam Kerjanya Masih Ini Dan Perawatannya Bagus Artinya Apa Tenaga Mesinnya Rata Penataan Biringnya Bagus Dan Tidak Pernah Mengalami Peristiwa Peristiwa Seperti Andas Dan Sebagainya Ya Kalau Saja Hasilmu Ternyata Setelah Di Plot Perpotongan Antara Langkah Torak Jarak Langkah Torak Dengan Hasil Apa Namanya Vertical Misalignment Ada Atau Berada Di Re-alignment Maka Harus Dipertimbangkan Asmu Perlu Di Apa Perlu Di Repair Atau Diluruskan Dengan Cara Bagaimana Nanti Itu Adalah Urusannya Dok Kalau Teori Nanti Barangkali Kita Ketemu Di RTT 1 Ini Adalah Pengukurannya Dan Ini Harus Dilaporkan Dari Ini Kita Punya Sejarah Perawatan Mesin Oke Maka Sekarang Saya Sudah Menepati Janji Saya Kepada Senior Saya Sekaligus Saya Sudah Memberikan Pemahaman Memberikan Membagi Ilmu Dan Memberi Sambil Membagi Kepada Yang Pernah Maka Saya Memang Harus Memberi Ilmu Kepada Para Seswa Para Kadet Para Riting Untuk Para RTT Pemegang Ahli Teknik Tingkat Mulai 4 3 2 1 Sudah Harus Tahu Betul Dimana Tempat Alat Khususnya Disimpan Bagaimana Ngerjakan Alat Itunya Ya Oke Dan Jangan Lupa Supaya Program Saya Benar-benar Bermanfaat Buat Anda Semuanya Tontonlah Dari Awal Sampai Akhir Dan Anda Punya Kesempatan Untuk Protes Anda Punya Kesempatan Untuk Tanya Anda Kesempatan Untuk Usulan Dan Sebagainya Oleh karena Itu Saya Minta Jangan Lupa Nah Kita Kerjasama Ini Untuk Supaya Saya Masih Bisa Memberikan Secara Gratis Program Saya Jarak Jauh Ini Ya Bantu Saya Untuk Subscribe Channel Youtube Lilin Tua Tonton Sampai Habis Supaya Saya Tetap Semangat Untuk Memberi Ilmu Kepada Anda Semua Para Guru Para Dosen Bukan Saya Ngajarin Kita Berbagi Ilmu Berbagi Pengalaman Para Senior Saya Atau Para Junior Saya Yang Barangkali Sekarang Sudah Posisinya Sudah Di Management Level Atau Paling Enggak Di Operational Level Ini Adalah Apa Yang Bisa Saya Sampaikan Di Dalam Tugas Anda Nanti Apa Namanya Memimpin Anak Buah Karena Di Kapal Itu Ada Watch Keeping And Maintenance Sementara Management Level Harus Bisa Memberi Pelajaran Mengajar Kepada Anak Buah Ya Sehingga Sekali Lagi Jangan Lupa Subscribe Tonton Youtube Saya Dari Awal Sampai Akhir Nggak Tahu Nanya Oke Semoga Semoga Di samping Tetap Sehat Semoga Makin Cerdas Jadilah Masinis Jadilah Orang mesin Yang Profesional Bisa Merebut Langsa Pasar Tenaga Kerja Ya Oke Selamat And Sukses Kari Lilin Tua Tua